Kita mau ke PT MKM yang tidak beroperasi lagi tetapi karyawannya bergantung, aktifitasnya juga bergantung lagi. Kita mau luruskan satu persatu tentang persataan BPJS, status karyawan yang memang sudah tidak fit lagi, tidak menerima upah dan hak-hak normatif mereka. Ternyata dalam sekali ya. Ini usahanya PT MKM ini pemecahan batu ya, pemecahan batu PT MKM ini singkatan dari Mandiri Karya Makmur, kurang lebih 6 tahun silam ya, kalau eksisnya. 5 tahun silam, 5 tahun silam. Kabarnya juga izinnya enggak ada, tapi sudah di nasib, tapi kayak segeri, tapi ingat. Nah, ini sempat ngecek ya. Nah, kurang lebih ada 20-an karyawannya. Yang menggantung, terakhir ada usaha PB, perjanjian bersama yang belum tuntas. Tentunya kita tidak berharap mereka diminta untuk menuntut haknya sampai ke pengadilannya. Kita mencoba persuasif komunikasi di tiket perusahaan. Terima kasih. Terima kasih. Ini masih aktif karena mereka tidak berani menonaktifkannya, bila belum ada penyataan pilot terhadap pesawat pesawat pesawat. Ini masih aktifkan dari arah pengadilannya. Ini masih aktifkan dari arah pengadilannya. Ini masih aktifkan dari arah pengadilannya. Ternyata dalam sekali ya. Saya jangit jam 4 tadi ya, dari acara DPD. Nantung diingatkan. Habis hujan lagi hari ini. Supaya terakhir, saya sebagai ketua DPRD, Menyari titik terang tentang kepasangan BPJS mereka, tenaga kerja. Ternyata satu hal yang berbeda antara BPJS tenaga kerja dengan BPJS kesehatan. Kita semua harus ikhtiar berusaha untuk mencari informasi seterang-terangnya dari pihak-pihak yang kompeten. Dengan ketenangan dan psikologis mereka yang kurang paham untuk undang-undang BPJS. Disampaikan satu dua pihak, misalnya haknya sejauh mana, kenyataannya sejauh mana. Nah ini menjadi PR bersama. Ini usahanya pemecahan bukit, ya batu ya, pemecahan batu ya, makanya dibong bukitnya. Itu bukaan jalan oleh mereka di masa itu. Kita juga penasaran, karena perusahaan ini tercatat mempunyai hutang. Ya, mempunyai hutang kepada pajaknya pada DPRD Banka Tengah. Sekarang sedang berproses di kejaksaan. Kita ada yang dikamani oleh kejaksaan. Apa? Mudah-mudahan, kurang lebih hampir 500 juta. Tagihan itu filutan kita kepada mereka. Dapat dibayarkan dengan titik jelas, sehingga dari situ pun menurut BPJS, jam sosok tenaga kerja itu agak iuran ke peserta tenaga kerja dari 2018 yang dibayar sampai sekarang. 2021 belum dibayar. Nah ini ternyata ya, saya juga belum ke sini. Ini mirip-mirip perusahaan sejenisnya di Bukit Nunggal sana. Eh, musuh timur. Oke, agak cepat ya, kita masuk. Wah, dalamnya. Kalau tahu dalam begini, mending kita ketemunya enggak di sini ya. Tetapi ini ada hikmahnya. Saya jadi tahu di mana lokasi lokus perusahaan MKM ini. Wah, penuh kenangan untuk dunia kerja dan kanan. Sepulit. Ada tanah buruk. Sedikit-sedikit kanan. Ya, agak sepertinya mungkin dikaitkan ke sana. Sebun kiri kanan warga. Sebunnya ada pembebasan lahan. Sebun-sebunnya terkait lokasi terdampak. Pembebasan terdampak. Sebat sekali. Nah, itu di kanan kita kejauhan. Sudah nampak ya. Sudah nampak. Mereka berkumpul. Ingin mendengarkan. Saya merasa bersiko. Nah, itu jack-jacknya ya. Mungkin pemirahan. Batutnya yang kiri ya. Jacknya kiri. Ada jacknya. Oke, kita maju. Nah, itu tidak ada kantor ya. Mungkin anten di situ. Oh, iya. Kita tengah sekali. Kita tengah sekali. Kita tengah sekali. Nah, aset-asetnya sudah dijual juga. Ini kita di atas. Kantornya di atas. Bagus sekali. Ini akan berbicara dengan masyarakat. Kita tutup dulu ya. Nanti kita lanjutkan posisi.